Abis ini aku mau ngikutin Mbah Lanang, jadi katanya mau ngambil pupuk. Nah, pupuknya itu dari kotoran sapi. Abis ini aku mau ngikutin Mbah Lanang, jadi katanya mau ngambil pupuk. Nah, pupuknya itu dari kotoran sapi. Kotoran-kotoran sapi yang sudah menjadi pupuk ini, Mbah Badar Angkut, dan bakal disebarin ke ladang pemilik pupuk. Gede banget kotorannya. Dan semua jenis kotoran nyampur jadi satu di sini. Iya, jadi masih basah. Dan itu harus diambil. Baunya gak enak gitu. Gede-gede kotorannya, tapi kayaknya masih mending sih yang ini. Soalnya kan kecampur sama pasir. Kalau yang itu kan masih kotorannya. Masih seger. Karena pupuknya masih ada yang menggumpal, Jadi harus diurai dulu. Biar praktis, aku ngurainya pakai tangan aja. Ih, keras. Keras, kering. Karena karungnya sudah penuh, sekarang tinggal dibawa deh ke ladang. Nah, ini dia nih. Ini pabriknya kotorannya yang gue bawa sekarang nih. Aduh, buh banget. Berat lagi. Warga sini biasanya menyebar pupuk-pupuk ini ke tanah kosong yang mau ditanami. Jadi, ya ini diratain kayak gini biar subur sebelum ditanam. Sawah-sawahnya yang kering-kering ini dikasih pupuk kotorannya sapi. Aku masih enggak percaya. Aku bisa megang kotoran sapi. Kotoran sapi nih. Tuh. Ih. Wah, bapak udah selesai. Aku juga udah. Sekarang, kita pulang. Sepulang dari ladang bersama Mbah Badar, aku mau masak sama Mbah Surip. Tapi, ada yang berbeda dari makanannya. Iya, jagung kering inilah makanan Mbah sehari-hari. Jagung kering ini ditumbuk hingga halus. Kebayangkan gimana capeknya. Rasanya ini berat. Terus, lubangnya buat tempatnya jagung itu kecil. Jadi, kalau enggak terbiasa, itu jagungnya suka keluar-keluar. Terus, suka natap-natap di sebelah-sebelahnya. Mbah, kenapa suka makannya si jagung, Mbah? Ya, karena lo makan lagi, jadi merasa. Berasa? Ya, berasnya mahal. Berasnya mahal, jadinya Mbah enggak bisa beli. Penuh dengan perjuangan. Akhirnya, aku berhasil menumbuk jagung-jagung ini sampai halus. Tinggal dimasak deh. Karena Mbah masaknya di dalam rumah, alhasil hasap yang keluar dari tungku, ngumpul dan memenuhi ruangan. Aduh, ini asapnya banyak banget, matanya jadi perih. Rumahnya kecil, jadinya asapnya ini pada ngumpul satu rumah. Perih banget di mata. Hari sudah menjelang malam, nasi jagung juga sudah masak. Berarti sekarang saatnya makan. Di saat makan malam inilah seluruh keluarga Mbah berkumpul. Mbah Surip, Mbah Badar, Sunawi anak kedua Mbah, dan Mas Nyani anak ketiga Mbah. Sedangkan Mas Parmuji anak pertama Mbah tidak tinggal di sini. Dia bekerja sebagai tukang angon kerbau di daerah Bojonegoro dan tinggal bersama majikannya. Sekarang aku mau coba, gimana rasa nasi jagung yang tadi aku buat. Tir. Gak asin. Asin tapi sedikit. Jagungnya juga gak kerasa. Kenapa Mbah? Sama Mbah, tadi cuma dikasih garam. Kayak buka nasi. Gak ada rasanya deh pokoknya. Ya, memang beginilah. Makan malam keluarga Mbah Surip. Nasi jagung ini hanya dihiasi dengan kerupuk. Tidak hanya itu. Untuk minum, Mbah sekeluarga meminum air mentah dengan menggunakan gayung sebagai pengganti gelasnya. Simba sama anak-anaknya kalau minum. Pakai ember sama pakai gayung. Gak biasa minum pakai gelas. Padahal ini airnya juga air mentah. Capai seharian kerja gimana caranya. Biar bisa makan. Eh, gak tahunya sekalinya makan. Makannya begini. Si Mbah tadi sih cerita kalau tiap hari pagi sama malam makannya kayak gini. Kadang juga kalau misalnya gak bisa jagung dikasih nasi sisa sama tetangga, sama sayur sisa. Tadi malam dari tetangga dipanaskan lagi. Ketiga, anak Mbah mengalami keterbelakangan. Begitu juga suami Mbah Surip. Jadi, Mbah Surip lah yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Mbah Surip tuh udah meninggal gimana. Karena selama ini yang bisa dibilang waras tuh cuma si Mbah. Saya bangga bisa kenal sama Mbah, sama emas juga. Karena mereka tuh walaupun punya suatu kekurangan dalam dirinya, tapi mereka tuh mau bekerja. Mereka tuh gak yang lemis minta-minta di pinggir jalan. Tapi mereka tuh mau berusaha dan si Mbah ini orangnya walaupun dia gak punya, dia gak punya nasi buat makan atau sayur, dia gak mau minta, dia gak mau utang duit juga sama orang. Di sini, aku belajar bahwa kekurangan bukan menjadi alasan orang untuk tidak berusaha.